Pisa viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung mengeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus X-Menkominfo Budi Ari Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggera bekat yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Dalam video penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus lurus operasi dan kandang. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius tentang kasus judi. Ya, solusinya gimana Pak? Selalu kita warga negara. Karena polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak Pak? Kita siap diperlukan. Siap di panggilan jubit-jubit Pak? Masti nggak? Masti siap. Pasti nggak terlibat Pak? Pak kenal nggak Pak? Masih das pegawai om digi yang dipisah, Pak. Ya, tahu lah namanya. Coba. Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Ari Setiadi menjadi sorotan. Karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online. Yang juga mencerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, Tim Liputan AINIS melaporkan. Ya, bersama saya Gunawan Setbor mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Sukabumi. Sejumlah warga babakan baru, Sukabumi Jawa Barat mulai kembali beraktifitas joget ayam patuk meski tanpa gunawan. Pasca penangguhan tahanan Gunawan Setbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga babakan baru Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Setbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Setbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama tiktoker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten Gunawan terlihat mengajarkan dua tiktokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Setbor dan Ahmad Supendi alias Tawet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan.